PEMBICARA 1 Yang mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual pertalit dan solar Kondisi ini pun berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Perindu Yusuf Lakaseng mengatakan Sebaiknya pemerintah tidak mengambil opsi tersebut Sebab Indonesia sedang mengalami kenaikan inflasi dan pemulihan ekonomi Inflasi kita saat ini berada di angka 4,94% Itu di atas dari target pemerintah yang menargetkan inflasi di 3 plus minus 1% Bahkan di sektor pangan, inflasi kita itu sudah menyentuh angka 11% Itu artinya apa? Pertalaitan solar saja belum dinaikkan Harga-harga barang sektor pangan sudah naik Yusuf menambahkan jika harga BBM subsidi dinaikkan Yang paling terdampak adalah masyarakat Dengan ekonomi menengah ke bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!